Kita beribadah bukan untuk mencari ridho Allah Ngapain ridho Allah dicari? Menurut saya, adanya kita sekarang ini Adanya saya sekarang duduk disini Adanya kehidupan orang-orang yang sekarang sedang berbentang ini Itu adalah suatu bentuk dari ridho Allah Nah, justru kalau menurut saya Kita beribadah itu untuk mencari ridho kita sendiri Jangan terlalu mendramatisir kekuat ini Karena kita hidup ini sudah drama Jika kita mendramakan hidup ini lagi Yang statusnya sudah drama Seakan-akan kita ini ingin menjadi sutradara kedua dari Allah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Kang RC Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Kang RC Dalam konten-konten Kang RC yang sederhana kali ini Pada kesempatan kali ini Kang RC akan mengajak Anda-Anda semua Serta para subscriber Juga para netizen Yang telah mengikuti beberapa konten-konten dari Kang RC Semoga kali ini dapat membuka pikiran kita Dapat memberikan sesuatu Ataupun sedikit ya Pengalaman-pengalaman baru Di diri kita Untuk konsumsi sehari-hari Bahkan pengalaman Untuk kita semua Saya disini Bukan untuk Berniat mengguruhi Ataupun untuk berniat Memberi pengalaman yang lebih baik Ataupun Lebih tinggi terhadap Kainan semua Tapi disini intinya Bagaimana Supaya kita lebih Berjalan Serta belajar Langkah lebih ke depan Semoga Untuk semuanya Kita sudah mulai Terlatih Melepaskan diri Dari rasa ego Rasa benci Rasa dendam Dan rasa fanatisme Tentu itu semua Untuk Supaya lebih Ringan Kita melangkah ke depan Untuk menjangkau Niat-niat Baik Yang ada di dalam hati Agar supaya menjadi realitas Di kehidupan kita Kita disini Memulai Pembicaraan ini Dari Satu kata Yaitu Cinta Ya Yang namanya Cinta Tentu Itu memerlukan Pengorbanan Seperti contoh Jika saya Mencintai Seorang wanita Ya Jadi terhadap ini Bicara cinta-cinta Jika saya Mencintai seorang wanita Tentu Saya harus Relah Ataupun Bersedia Mengorbankan Sesuatu Yang saya miliki Misalkan Seperti contoh Mengorbankan Waktu Saya harus Selalu Memberi perhatian Terhadap Orang Yang saya Cintai Memberikan Kasih sayang Terhadap Orang Yang saya Cintai Dan tentu itu Adalah hal Yang akan Memakan Waktu Karena Yang seharusnya Kita Waktu Untuk Bekerja Waktu Untuk Mencari Uang Waktu Untuk Duniawi Lalu Ditukar Waktu Itu Dengan Kesempatan Memberi perhatian Terhadap Orang Yang saya Cintai Lalu Yang kedua Jika Saya Cinta Terhadap Orang Yang saya Cintai Tentu Saya Sudah Patutnya Tidak Mengharapkan Sesuatu Di luar Dari Cinta Itu Sendiri Contohnya Seperti Orang Yang mencintai Seseorang Itu Karena Sesuatu Yang lain Karena Materi Misalkan Tentu Cinta Itu Tidak Tidak Cinta Cinta Sejati Tetapi Cinta Itu Adalah Karena Materi Begitu Juga Yang namanya Cinta Kepada Tuhan Ataupun Mungkin Orang Menyebutkan Cinta Kepada Allah Sama Halnya Ketika Orang Cinta Terhadap Allah Ketika Makhluk Cinta Terhadap Tuhannya Maka Makhluk Pun Seperti Itu Yang Pertama Harus Meluangkan Waktu Merelakan Waktu Demi Sosok Ataupun Demi Sesuatu Yang Dicintai Jika Seseorang Cinta Terhadap Tuhannya Maka Orang Tersebut Tidak Mengharapkan Sesuatu Yang lain Daripada Sesuatu Yang Dicintainya Tersebut Mungkin Yang Banyak Di Istilahkan Seharusnya Oleh Orang Orang Itu Namanya Musrik Karena Menduakan Tuhan Nah Mungkin Seperti Itu Gambarannya Jika Orang Benar-benar Cinta Terhadap Sesuatu Yang Dicintainya Maka Yang pertama Adalah Relak Berkorban Dan Yang kedua Itu Tidak Mengharapkan Sesuatu Yang Lain Kecuali Sesuatu Yang Dicintainya Tersebut Saya Akan Membacakan Suatu Komentar Dari Seorang Netizen Yang Bunyinya Begini Beribadah Untuk Mencari Riduk Allah Bukan Untuk Mencari Kehormatan Dari Manusia Kalau Semua Menggunakan Logika Pasti Lama-lama Rusak Karena Logika Manusia Terbatas Karena Itu Ada Al-Quran Dan Hadis Dimana Ada Batasan Batasan Logika Kita Tidak Mampu Mencapainya Ada Hal Yang Hanya Diketahui Sang Pencipta Saja Nah Seperti Itulah Beliau Berkomentar Bahwasannya Beribadah Itu Untuk Mencari Ridho Allah Jadi Begini Saudara-saudara Sesungguhnya Kehidupan Kita Hari-hari Yang Telah Kita Jalani Selama Ini Itu Adalah Bentuk Ridho Dari Allah Maka Jika Dikatakan Kita Beribadah Itu Untuk Mencari Ridho Allah Itu Saya Rasa Kurang Tepat Tetapi Justru Kita Harus Mencari Ridho Kita Sendiri Maksudnya Apa Dari Kementar Tersebut Mengatakan Bahwasannya Beribadah Itu Untuk Mencari Ridho Allah Nah Saya Rasa Itu Adalah Ungkapan Yang Kurang Tepat Mungkin Sudah Banyak Sekali Para Motivator Keagamaan Memberikan Kalimat Kalimat Penyemangat Seperti Tersebut Akan Tetapi Itu Menurut saya Justru Adalah Hal Ataupun Ungkapan Yang Terbalik Kalau Menurut saya Pribadi Kita Beribadah Bukan Untuk Mencari Ridho Allah Ngapain Ridho Allah Dicari Karena Menurut saya Adanya Kita Sekarang Ini Adanya Saya Sekarang Duduk Disini Adanya Kehidupan Orang-orang Yang Sekarang Sedang Berputar Ini Itu Adalah Suatu Bentuk Dari Ridho Allah Nah Justru Kita Beribadah Itu Untuk Mencari Ridho Kita Sendiri Sudahkah Kita Ridho Sudahkah Kita Relak Dengan Apa Yang Dikaruniakan Oleh Allah Terhadap Kita Sudahkah Kita Ikhlas Menerima Sudahkah Kita Bersyukur Kepada Sang Pencipta Yang Telah Menciptakan Kita Sedemikian Rupa Karena Tak Jarang Sekali Ada Seseorang Yang Kurang Bersyukur Sehingga Orang Tersebut Seringkali Menyalahkan Bahkan Menyudutkan Tuhan Kita Sendiri Maka Carilah Ridho Sendiri Kalau Kita Mencari Ridho Allah Maka Ridho Allah Sudah Bertebaran Dimana Mana Siapa Bilang Allah Belum Meredhoi Tentu Allah Sudah Meredhoi Kehidupan Kita Allah Meredhoi Kita Berada Di Dunia Saat Ini Allah Meredhoi Kita Memakan Riski Yang Diberikan Oleh Allah Itu Sendiri Tentu Kalau Seperti Itu Cara Pikirnya Itu Namanya Kita Terlalu Mendramatisi Hidup Ini Jangan Terlalu Mendramatisi Kehidupan Ini Karena Kita Hidup Ini Sudah Drama Jika Kita Mendramatkan Hidup Ini Lagi Yang Statusnya Sudah Drama Seakan Kita Ingin Menjadi Sutradara Kedua Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Kita Setukin Makhluk Itu Sat Dermo Melakoni Cuma Menjalankan Jadi Jika Kita Terlalu Memberikan Vonis Vonis Terlalu Menentukan Masa Depan Terlalu Banyak Merencanakan Tentu Kita Sama Hanya Menjadi Sutradara Kedua Dari Allah Sendiri Padahal Allah Itu Adalah Sutradara Dari Kehidupan Kita Sekali Lagi Bukan Mencari Ridho Allah Tetapi Mencari Ridho Kita Sendiri Sudahkah Kita Ridho Sudahkah Kita Rela Dijadikan Seperti Manusia Se Indah Ini Sudahkah Kita Rela Sudahkah Kita Ridho Dijadikan Makhluk Manusia Ini Kalau Alam-alam Yang Lain Saya Kira Sudah Ridho Seperti Tumbuhan Seperti Batuan Seperti Air Dan Hewan-hewan Lainnya Itu Saya Kira Sudah Ridho Akan Tetapi Diri Kita Apakah Sudah Ridho Dijadikan Manusia Seperti Sekarang Ini Saya Kira Arah Penggalian Arah Pencarian Kita Terhadap Ridho Adalah Lebih Kedalam Bukan Keluar Kalau Kita Mencar Ridho Allah Nah Emang Kita Kira Allah Belum Ridhoi Emang Kita Kira Allah Tidak Ridhoi Itu Saya Rasa Terlalu Mendramatisi Hidup Ini Mungkin Sampai Sini Dulu Saja Perjumpaan Kita Bila Banyak Kekurangan Baik Dari Tutur Kata Ataupun Penyampaian Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Untuk Tekan Tunggu Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Video Video KAMRC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh